Saat ini pukul 14 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan acara Pesona Indonesia Sonora Update Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan Kepolisian telah bertindak secara terukur terhadap warga penolak tambang di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Tidak hanya dituntut profesional, Polri juga dituntut menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan Antara lain dengan menggunakan kewenangannya secara bijak dan santun kepada masyarakat yang dilayaninya Serta mengedepankan penghormatan terhadap HAM Dari Jawa Tengah kita beralih ke DKI Jakarta Sahabat Sonora, kasus COVID-19 di wilayah DKI Jakarta masih terus meningkat Atas dasar tersebut, pemerintah Jakarta Pusat berencana mengubah gelanggang olahraga menjadi tempat isolasi terpusat Wakil wali kota Jakarta Pusat Irwandi menyampaikan Selain Gor, rumah dinas para pejabat di Jakarta Pusat yang tidak dihuni pun akan diubah menjadi tempat isolasi terpusat Dari mancanegara sahabat Sonora, Presiden Amerika Serikat Joe Biden merika untuk segera meninggalkan Ukraina Biden menyampaikan desakannya tersebut pada saat Rusia menggelar latihan militer di Belarus Dan juga menambah jumlah pasukannya di dekat Ukraina yang menambah kekhawatiran akan invasi Saat ini ketegangan antara Washington dan Moskwa mencapai titik tertingginya sejak Perang Dingin Apalagi info terbaru, Rusia dan Ukraina gagal total untuk mencapai terobosan terbaru dalam pembicaraan masalah antar kedua negara Anda bisa mendengarkan siaran Radio Sonora kapan saja dan dimana saja Melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id Energi Restore 97,4 FM Radio Sonora Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda Sonora FM Pitutor Luhur Ajaran moral dan filosofi hidup orang Jawa Warisan Adiluhung para leluhur Kini tetap relevan menjaga harmoni kehidupan Bersumber dari himpunan STS Tartono dan kawan-kawan Terbitan Yayasan Pustaka Nusatama Yogyakarta Inilah sebuah ungkapan Bobot Bibit Bebet Bersama saya Prit Timothy Projo Sumantri Bobot berarti takaran berat Ungkapan ini maksudnya adalah kecakapan, kemampuan, atau kepandian Bibit artinya benih Maksudnya adalah asal-usul, garis keturunan, atau silsilah Dan bebet artinya harta kekayaan Orang Jawa zaman dulu ketika memilihkan calon suami atau istri bagi anaknya Pada umumnya berpedoman kriteria Bobot Bibit Bebet Bagi calon menantunya Berkemampuan tinggi, pandai, terpelajar, keturunan orang baik-baik Syukur masih dari kalangan ningrat, bangsawan, atau keluarga terpandang Dan sang calon dari keluarga kaya atau berada Dengan berpedoman pada ketiga kriteria itu Maka orang tua berkeyakinan hidup anaknya kelak Akan bahagia dan martabat orang tuanya pun ikut terangkat Bukankah memiliki besan seorang yang terpandang Jauh lebih membanggakan daripada orang kebanyakan Kiranya pertimbangan psikologi seperti itulah Acuan cara memilih calon pasangan hidup anaknya Yang hingga kini masih banyak dianut Ungkapan, parian, paribasan, atau pasemon warisan leluhur Jawa ini Semoga dapat memberikan sumbang sih Dalam menjaga budi pekerti Keselarasan dan kerukunan hidup bersama Raio Sonora FM Radio Sonora Terima kasih telah menonton!